Intro Pemirsa adat yang mencerminkan kekayaan budaya Bali sudah dikenal dunia. Selain kekayaan tersebut, Bali juga memiliki arsitektur tradisional yang menarik perhatian wisatawan lokal dan dunia. Namun saat ini tidak sedikit bangunan di Bali yang tidak mencirikan kebaliannya tetapi justru mengadopsi kaya modern dan menghilangkan ornamen Bali. Perumahan dan instansi di Bali saat ini mulai meninggalkan ornamen berarsitektur Bali. Hal ini disebabkan harga yang lebih mahal dan membutuhkan perawatan lebih. Masyarakat Bali lebih menyenangi rumah model minimalis. Menurut dekan Fakultas Teknik Universitas Dujendera, Frisa Wirianti, banyak instansi pemerintah, perkantoran dan perumahan penduduk tidak menggunakan arsitektur Bali. Paling yang masih bertahan saat ini adalah Puro dan Bali Banjar. Namun di sisi lain, ornamen arsitektur Bali malah semakin dibinati oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Para arsitek Bali banyak yang mendapat orderan menggarap ornamen Bali di luar negeri. Gini ya karena sekarang kan seperti kita tahu arsitektur itu ada banyak langgam, ada banyak gaya. Nah sekarang ini memang sangat ngetrend minimalis itu. Jadi semua arahnya ke simple, ke minimalis. Jadi barangkali tren itu yang menyebabkan berkurangnya ketertarikan terhadap arsitektur tradisional Bali. Tapi jangan salah deh, kalau misalnya di Bali fenomenanya menurun tapi arsitektur tradisional Bali di luar Bali itu malah justru sangat diincar. Jadi banyak urusan-urusan kami yang memang menguasai arsitektur tradisional Bali itu berkarya di luar negeri dan itu cukup menjanjikan. Nah sekarang mengenai gaya yang ada di sini, barangkali arsitektur minimalis itu bisa dikombinasikan dengan penggunaan bahan seperti yang saya bilang tadi, ornamen-ornamen. Jadi bisa berkombinasi antara modern dan arsitektur tradisional Bali. Untuk itu instasi terkait diharapkan lebih giat melakukan survei maupun sidak ke gedung-gedung yang belum berornamen Bali. Agar kedepannya arsitektur Bali tetap lestari dan mampu menjadi khasana budaya nasional. Adi Setiawan, Bali TV